Kembali bersama kami di Showbiz Pemirsa seperti yang sudah saya janjikan tadi nih menawarkan pemandangan pantai, sungai dan juga gunung yang memanjakan mata Nah, Kota Busan menjadi salah satu destinasi wisata yang tentunya menarik untuk dikunjungi apabila Anda ingin berlibur ke Korea Selatan Kali ini, tim Showbiz akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu tempat unik yang pernah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo ketika Presiden Joko Widodo ini berkunjung ke Kota Busan Apa sih tempatnya? Penasaran deh! Halo Pemirsa Showbiz, selepas kita menyimak pembukaan Busan International Film Festival yang sangat mengesankan, tim Showbiz akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan mengunjungi salah satu tempat wisata di Kota Busan, Korea Selatan Perjalanan dari Jakarta ke Busan ditempu sekitar 10 hingga 11 jam lamanya dengan menggunakan rute pesawat dari Jakarta ke Seoul lalu transis sejenak dan kemudian lanjut terbang menuju Kota Busan Busan merupakan kota terbesar kedua di Korea Selatan yang memiliki pemandangan alam berupa gunung, sungai dan lautan Dalam perjalanan kali ini, saya melihat banyak pantai dengan pemandangan yang memanjakan setiap mata yang melihat Perjalanan ini akan mengantarkan pemirsa showbiz melihat sebuah desa di Kota Busan dan bernama Gamcheon Cultural Village, tempat yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Kota Busan Dahulu tempat ini adalah sebuah desa kumuh dan sepi karena ditinggal penduduknya Namun pada tahun 2010, pemerintah setempat merenovasi dan merevitalisasinya menjadi area wisata seni dan budaya Desa ini terdiri dari rumah-rumah berwarna-warni yang tersusun dalam barisan yang dibangun di kaki gunung Mengunjungi desa ini akan terasa seperti menjelajahi galeri seni yang sangat luas dan tidak ada habisnya Setiap sudut desa menarik untuk menjadi lokasi berfoto Dalam perjalanan menyusuri kawasan ini, saya melihat sebuah kafe yang memajang foto Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke sini Apabila lelah berjalan, kita bisa membeli jajanan makanan ringan khas Korea Selatan yang terdapat di sepanjang jalan Tidak hanya jajanan makanan, di sepanjang jalan juga terdapat toko pernak-pernik lucu yang bisa kita beli sebagai oleh-oleh Ada tas, gantungan kunci, baju, hingga kaos kaki lucu dijajahkan di sini Harganya pun relatif tidak terlalu mahal Udara yang sejuk membuat setiap pengunjung betah berlama-lama mengelilingi setiap sudut desa Menarik bukan? Untuk dijadikan salah satu referensi Anda apabila ingin berlibur ke Korea Selatan Dari Busan, Korea Selatan, ada Irawan, Febri Septian, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang